Tak hanya soal busana, jelang datangnya bulan suci Ramadan kudapan khas atau takjil, biasanya juga diburu. Di kabupaten gerobokan bertajuk kreativitas teknologi pangan, warga diajak berlomba sajikan inovasi takjil dari bahan lokal kaya manfaat. Pisang goreng tepung mokaf, spageti tepung garut, hingga aiskrim jagung manis. Inilah sajian sehat takjil kaya serat penuh manfaat. Bertajuk kreativitas teknologi pangan, bahan yang digunakan pun unggulan, mudah ditemukan, seperti ketela, jagung, hingga umbi-umbian. Semuanya aman bagi kesehatan, khususnya penterita diabetes dan obesitas. Menuangkan ide, pemikiran bagaimana memanfaatkan sumber daya pangan lokal ini menjadi olahan pangan yang berkualitas dan mempunyai nilai visi yang tinggi. Ini berbarengan dengan Ramadan nanti minggu depan, jadi mungkin ini menjadi pilihan tentang produk-produk pangan lokal apa yang bisa diolah untuk menjadi kue-kue untuk penyajian, baik untuk Ramadan maupun untuk hidul fitri mati. Lebih dari 16 peserta dari berbagai sekolah menengah atas hingga universitas di Jawa Tengah beradu kreativitas dalam mengolah bahan lokal. Peserta dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ini misalnya, ciptakan menu sarapan sederhana. Sereal ini dapat digunakan untuk persediaan makan sahur. Penggulan dari breakfast cereal yang saya buat ini gak menggunakan tepung terigu, jadi menggunakan tepung mokang. Terus ada penambahan tepung kedelai untuk meninggi kadar proteinnya. Bisa jadi option ini untuk sahur karena emang energi yang disumbangin dari breakfast cereal ini kan udah tinggi. Terus dia di serat juga, terus ada proteinnya juga udah tinggi, jadi bisa buat suplai energi kita buat kegiatan sehari-hari. Di gelar badan penggajian dan penerapan teknologi, lomba ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan sekitar. Warga juga diminta aktif ciptakan inovasi agar dapat membentuk industri kreatif mandiri dalam bidang kuliner. Terima kasih telah menonton!